Badan SAR Nasional Menyatakan, pihaknya telah memperpanjang pencarian bangkai dan korban KM Sinar bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara selama 3 hari Setelah pencarian lewat dari 10 hari Kepala Basar Nasmar Sekal Madia TNI M. Shaugi mengatakan Dalam penambahan waktu pencarian ini membuahkan hasil yang signifikan Jadi kemarin adalah 10 hari Setelah 10 hari kami sudah lihat progres itu ada Sehingga kita tambah lagi 3 hari dan alhamdulillah membuahkan hasil yang signifikan Kita lihat suspek puing kapal, bangkai motor diduga milik penumpang Dan beberapa korban yang tertangkap alat pencari, seperti ROV dan multibim sonar Kata Saugi saat jumpa perdi gedung Basar Nas Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 28 Juni 2018 Dia menjelaskan, pencarian dengan peralatan menggunakan ROV diketahui menjangkau kedalaman Hingga 300 meter, namun, hal tersebut belum menapaki titik dasar danau Kemudian, dengan mendatangkan alat multibim sonar Basar Nas dan tim gabungan menjangkau kedalaman di titik 2000 meter Saat itu, alhamdulillah dengan-dengan dijalankan ini ada indikasi adanya objek di dasar Antara ketinggian 450 meter saat dan 490 meter, itu kita ketemu dua objek Kita dalami terus alat ini, kita menemukan papan yang kemungkinan itu adalah dari KM Sinar Bangun, dan siang hari ini menemukan objek korban manusia dengan kedalaman 450 meter, ucap dia Dia juga mengatakan, lewat 10 hari masa pencarian, korban dan bangkai KM Sinar bangun Saat ini total korban ditemukan 24 jiwa, dengan 3 diantaranya meninggal dunia Pertama kami menemukan 19-18 hidup 1 meninggal dunia Kemudian berikutnya ada tambahan 2 meninggal dan 3 hidup, ujar Shao Gi Harap segera angkat bangkai kapal Shao Gi mengatakan, tim tengah bekerja ekstra untuk dapat segera mungkin mengangkat kapal Tersebut ke permukaan Jadi kita masih memikirkan karena kita belum punya alat untuk mengangkat dari kedalaman 450 meter Kita masih memikirkan ini dan tadi kita tidak bisa tergesa-gesa, jelas dia Namun Shao Gi meminta, kesulitan tersebut tidak dijadikan alasan untuk menyerah Bersama tim gabungan, TNI Polri dan juga segenap stakeholder Basarnas yakin bisa menemukan hasil akhir yang baik dalam tragedi KM Sinar bangun Jadi tadi saya sampaikan, kami bisa menemukan buktinya ada gambarnya kita sudah bisa melihat Dan tentunya ini kita akan lanjutkan terus Sehingga bisa kita memastikan dan bisa pikirkan untuk diangkat Mohon doanya, mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan Tandas dia Terima kasih telah menonton!